selamat menikmati ada pun tujuan dibuatnya aplikasi sosio yaitu sebagai pemicu interaksi sosial yang akan menciptakan kehidupan sosial bermasyarakat yang lebih positif dan lebih baik lagi sosio didesain seperti game simulasi dimana pemain dapat selangsung mengambil dan mengerjakan misi tersebut di dunia nyata hal ini sebagai wujud nyata dari sosio untuk dapat bermain game dengan tetap menjalankan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari perkenalkan nama saya Oki Pratama ikron saya Sarjana Informatika role saya disini sebagai full stack juga bertanggung jawab sebagai team leader halo semuanya perkenalkan nama saya Adityo Prabowo latar belakang pendidikan saya adalah animal science di proyek ini saya bertugas sebagai seorang full stack developer dimana fokus saya adalah mengerjakan testing di bagian server serta wiring klien dan server perkenalkan nama saya Amila Smaramis background saya dari teknik informatika dan role saya disini sebagai full stack developer saya bertanggung jawab terhadap client wiring server dan juga building server admin CMS validation berkenalkan nama saya Mukti Haji Guno background saya dari pendidikan matematika saya disini sebagai full stack developer membantu di bagian testing dan logic game baiklah nama saya Ezekiel Lutagalung dan background saya adalah musisi dan pengajar robotik untuk anak-anak kecil dan di socio app sendiri role saya adalah sebagai front end disini job desk saya selain membantu teman-teman saya saat wiring saya juga bertugas untuk mendesain setiap halaman di mobile app socio app sendiri dan juga saya mendesain halaman web untuk admin CMS dan juga untuk kontributor sebelum melakukan demo aplikasi alangkah baiknya kami untuk melakukan testing terhadap server terlebih dahulu disini saya akan menjalankan testing terhadap server testing ini bertujuan untuk memastikan apakah aplikasi server kami berjalan dengan baik sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak oke terdapat 44 test case yang kami ujikan disini disini menghasilkan nilai coverage di atas 96% hal ini mendandakan bahwa aplikasi server kami berjalan dengan baik sesuai dengan sebagaimana mestinya sekarang saya berada di dalam menu utama disini saya akan diarahkan ke dalam buatan mission disini mission list nya terdapat misi-misi yang disediakan oleh aplikasi kita dapat memilih dua opsi pertama saya memilih fresh and healthy lalu yang kedua saya memilih unfinished business kedua misi tersebut nantinya akan ditampilkan di dalam menu home di menu statistik kita dapat melihat progress dari perkembangan user sekarang saya akan mengerjakan misi misi pertama yang diambil adalah present healthy karena misi yang diminta harus berdua maka saya akan mengerjakan misi ini bersama teman saya setelah selesai mengerjakan misi saya pun akan menguploadikan momen tersebut bersama teman saya foto ini akan disimpan ke dalam database AWS lalu saya akan mengerjakan misi kedua juga mengupload hasil dari misi yang saya lakukan setelah mengerjakan semua misi misi-misi tersebut akan ditampilkan dalam menu home dan disajikan dalam bentuk timeline tidak lupa saya pun meng-share foto dari misi yang saya lakukan saya akan menemukan sebuah website klien yang bernama Sosio Contributor tujuan dari Sosio Contributor ini yaitu agar semua orang dapat menyumbangkan atau memberikan aspirasi-aspirasi ide mereka yang nantinya akan kita tampung lalu kita tampilkan ke dalam list mission di aplikasi kita oke langsung saja kita isi kontributor name dengan nama saya sendiri yaitu Amelio lalu kita isi title-nya dengan jogging jam 6 pagi kita kasih XP sebanyak 6 lalu kita kasih description yaitu kegiatan yang dilakukan pada pagi hari agar seseorang tidak tidur lagi setelah kita klik submit data tersebut nantinya akan masuk ke dalam database kita namun sebelum data tersebut nantinya akan kita tampilkan ada nih website klien yang namanya itu Sosio Admin CMS dimana tujuan Sosio Admin CMS ini untuk memvalidasi atau memfilter dari misi-misi apa saja yang sudah di inputkan oleh si user tadi nah perlu saya garis bawahi halaman Sosio Admin ini hanya diperuntukkan untuk si admin tidak sembarang orang dapat mengakses oke ini contoh loginnya oke langsung saja selanjutnya tadi kan kita sudah mengisi mission dengan title jogging jam 6 pagi lalu si admin mengecek nih apakah mission jogging jam 6 pagi termasuk mission yang sesuai dengan tujuan dari aplikasi kita jika memang dirasa tujuannya sesuai maka si admin dapat mengedit statusnya menjadi true nah tujuan dari status mission true ini yaitu jika statusnya true dia akan tampil di dalam list mission aplikasi kita namun jika statusnya false dia tidak akan tampil di dalam list mission aplikasi kita disini saya akan menjelaskan workflow dari aplikasi kami pertama user terkoneksi dengan klien user dapat mengilih serta mengerjakan misi lalu progress user akan disimpan pada server lalu ada kontributor untuk koneksi dengan klien kontributor disini kontributor dapat memasukkan misi juga ada admin dimana untuk memvalidasi misi yang diinputkan oleh kontributor teknologi yang kami gunakan dari sisi backend yang pertama untuk database kami menggunakan MongoDB kemudian untuk keperluan testing kami menggunakan JS kemudian kami menggunakan Node.js dan Express.js kemudian untuk authentication user kami menggunakan JSON Web Token kemudian untuk deployment kami menggunakan teknologi cloud computing dari Amazon Web Service oke kalau kita masuk ke bagian frontend untuk di mobile app-nya sendiri kami menggunakan React Native, Redux, dan Expo dan kalau untuk di web admin CMS dan di web kontributor-nya sendiri kami menggunakan React dan untuk library-nya kami menggunakan Bootstrap sekian presentasi dari Kelompok Tosio terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati